Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Mencoba pengalaman baru Untuk berkunjung ke salah satu market Bisa dibilang market tradisional Atau pasar tradisional Di Masa Saga Pasar ini terkenal dengan barang-barang Internasional dan Disini cara jual belinya itu Tawar menawar, jadi kalau misalnya 100 kita bisa menawar 70 50, tergantung kita Penawaran kita ya, mari kita Melihat pengalaman kita di pasar Ini, ayo kita Ke sana Indonesia Haya lelama eras.. Haya lelama Indonesia Indonesia Haya lelama Indonesia Haya lelama Sekarang mau menuju salah satu pasar Pasarnya ini namanya flea market Flee market itu, kata flea itu adalah satu hewan kecil Atau disini namanya bug Tapi kalau kita mengertikan flea market itu pasar tawar menawar Jadi di dalam pasar ini barang-barangnya bermacam-macam barang Mau makanan, mau baju, mau peralatan rumah Pokoknya kayak apa itu pasar yang terbuka lah gitu Tetapi disitu boleh tawar menawar Lain dari market yang lain udah ada harganya Udah tergantung dengan harga itu Dan mereka ini barang-barang ini katanya itu tidak membayar pajak Jadi makanya bisa tawar menawar Dan kebanyakan disana bayarnya cash Jadi pasarnya kayak pasar tanah abang ya katanya Jadi kiosk-kiosk, banyak kiosk disini Dan barang-barang Ini jadi tempat ini disewakan bisa per bulan, bisa per tahun Bisa tergantung kita maunya berapa Jadi kalau foto untuk paspor atau disini kan Perimetris ini itu atau lah Kalau di Indonesia kan namanya kitas Untuk kitas harus kita foto di tempat yang profesional Gak boleh kita ambil foto dimana Di sembarangan tempat Jadi disini fotonya kayak ginilah Ada persyaratan-persyaratannya ya Makanya kita kesini karena disini lebih murah daripada studio yang lain Studio yang lain untuk satu foto aja bisa sampai 25 atau 30 Jadi sistem disini kayak kiosk-kiosk ya Kiosk-kiosk Baju-baju ini Baju-baju anak Ada lukisan tuh Ada lukisan tuh Ada lukisan-lukisan Bingkai Errol segala Nah disini ada hiasan Di bagian kantinnya itu ada beberapa macam makanan ya Dari disini Afganistan Dari ini India Di belakang ini India Disini ada makanan kainnya sirelangka Di belakang ini ada kainan juga Atau ada Malaysia disitu Ada sudah ada Malaysia Nah disini ada makanan turkit Turkit tempat ada peralatan-peralatan orang perang dulu Coba lihat Ada helmnya atau helmnya dulu Dari besi Dari besi semuanya Terus ada pisau-pisau kecil Ada ini tuh Kayak kunci Pokoknya barang antik-antik juga ada pedang-pedang tuh Ada juga mereka punya pistol atau gun Jualan karpet Kayaknya karpet turki Karpet turki ini Berbagai-bagai macam karpet disini Dan tentunya harganya lebih murah daripada di luar Ya Ini ada karpet macam-macam Ini pasar sayur Bawang sebesar ini tuh Satu karung Satu karung bawang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada beberapa orang sewain mobil Jadi Sewa mobil untuk pindahan Atau untuk apa gitu Tuh Dan ada harga-harganya Ya Mau bawa barang-barang Ini you haul Jadi ini Mobil-mobil orang yang Mau pindahan atau bawa barang-barang besar Sewa mobil dari sini Dan mereka punya banyak cabang di mana-mana Ada juga di Amerika juga punya cabang Jadi kalian yang mau sewa dan jualan di sini Inilah office-nya Jadi untuk bertanya Harga kiosk Satu kiosk itu berapa Marilah ke sini Untuk bertanya Ini bukan iklan Cuma kita sambil lewat Lihat office-nya di belakang Di sini Ini ada kacang-kacangan Ada madu Ada madu buatan mana? Jerman Madu dari Jerman Inilah hasil fotonya Ya Dan itu harus ada tulisan kayak gini Itu di belakangnya Makanya kita harus ke sini Bisa dilihat Jadi ini tertutup Karena biar tidak Apa Inknya atau Tulisannya Jadi rusak Jadi inilah hasil untuk Kitas di sini Untuk kita Merah putih Baju muslim Bisa dibilang Kalau di Indonesia Ini baju gamis namanya Buat anak-anak juga ada Ini Tikar Ini ada tikar Ini apa ya Talk HP kayaknya Sama TV segala Wow Ini bagus Sampai duduk Yang kayak ala Turki Jadi sepertinya Yang di depan-depan ini Tidak yang asli Yang asli itu di belakang Di belakang Ada 1 million Itu di sana Kita taunya dulu ya Yang asli Yang aslinya berapa Kalau di sini kayaknya Yang tidak asli Yang KW lah Yang second level Itu yang asli di sana Ini semua merah Atas bawah Keliling-keliling Merah Sama dengan bajunya Ini harganya 130 Jadi 1 juta 300 ribu Tidak tahu ini asli apa enggak Katanya Skitcher Tapi S-nya itu Apakah yang baru Ini Memang logo yang baru Untuk Skitcher Tapi buatan mana Kita cek dulu Made in China Ini China Jadi Tidak tahu apakah yang asli Apa enggak Karena ini Skitcher Ini Skitcher lama Ini Skitcher lama Ini logonya Kalau Skitcher baru Logonya kayak gini Skitcher baru Ini Skitcher lama Jadi itu buatan yang baru Cuman buatan China Jadi dia jual Ada yang asli Skitcher ini Atau Atau Barmerik Ada yang biasa Tergantung harga Barangkali ini Ini harganya Hanya Rp65.000 Rp65.000 Ini sekitar Rp65.000 Rp600.000 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 Ini masih tutup Apakah mereka punya acara Atau apa Jadi mereka hari ini Bukan Enggak buka Tempat ini Biasanya Ramainya itu Sore Karena kita Datangnya Siang Mereka buka Dari jam 10 Dari jam 10 Pagi Sampai jam 6 sore Dan Paling rame itu Antara jam 3 sampai Jam 5 Itu katanya Paling rame Tempatnya Seperti yang kalian Lihat Kiosk-kios Banyak Dan Tawar-penawar Dari Vestrano Malaysia Roti Cane Dan Kari Chicken Ini Ini yang Kita mau Pesan Karena Memang Sudah lama Saya gak Makan 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 Afgan Halal Foods Saya dulu Memang Suka makan Makan Ini Di Arab Ini Suka Makan Enak Banget Apalagi Yang Isinya Daging Kayak Gini Atau Ayam Ini Kayaknya Ceple Ini Apa Ini Dalamnya Keju Ya Ini Namanya Buf Kalau Di Arab Saya Disini Kurang Tahu Namanya Dalamnya Isinya Keju Ayo Kita Coba Bismillah Rahman Rahim Wow Tunggu Enak Buk Alah Orang Afgan Ini Ayam Sebab Nya Sama Nasi Berarti Enak Buk 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 Bilang Enak Buk Ada Dua Macem Nasi Ini Tanpa Banyak Bumbu Ini Banyak Bumbunya Ternyata Memang Fursinya Itu Buat Tiga Orang Kayaknya Kalau Untuk Orang Indonesia Tiga Tua Tua Orang Tapi Bagi Orang Zini Kayaknya Satu Fursi Buat Satu Orang Tapi Ternyata Saya Dapatkan Banyak Ini Kita Berdua Itu Tidak Habis Memang Benar Benar Tidak Habis Saya Berusaha Habiskan Dan Sudah Full Benar 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 Full Jadi Yang Lain Itu Harus Dibungkus Memang Benar Benar Kursinya Kursinya Besar Oke Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati